hai assalamualaikum balik lagi dengan channel YouTube Afin Murni di video kali ini saya akan bikin beberapa menu ya ini enak sekali untuk menu pertama ini ada telur dan pakis kita gula atau kita kasih santan bumbu kodes seperti ini ini enak sekali nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai ya pertama kita siapkan ini pakis sudah saya bersihkan ini satu ikat kemudian ada juga telur ini saya rebus telur ayamnya dan juga ini bumbu yang dihaluskan bawang merah bawang putih kemiri jahe dan lengkuas dan juga cabai merah ini untuk santannya dua santan instan ketumbar bubuk kunyit bubuk daun salam daun jeruk dan juga serai serta daun kunyit nah mari selanjutnya kita akan menyiapkan lagi wajan dan bumbu yang tadi kita haluskan ini wajannya sudah saya panaskan sedikit minyak kita akan menyimpan bumbu yang tadi kita haluskan kemudian masukkan daun kunyit serai daun jeruk dan juga daun salamnya setelah itu tambahkan ketumbar bubuknya satu sendok makan dan juga kunyitnya seperempat sendok teh dan kemudian tidak lupa ya kita tambahkan lagi garamnya satu sendok teh dan juga kita tambahkan penyidap rasanya juga satu sendok teh kemudian aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar harum setelah matang seperti ini kemudian kita tambahkan air putih secukupnya aja disini saya pakai 500 mili ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini akan kita masak sampai santannya ini mendidih dan benar-benar nanti sudah kecium matangnya ya teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa untuk dibantu subscribe like comment dan share channel YouTube Afri Luni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih nah ini sudah mendidih seperti ini lanjut kita masukkan telur yang tadi kita siapkan teman-teman masukkan semuanya telurnya banyaknya telur itu disesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman tidak terfokus dengan banyaknya saya pakai bisa banyak dan bisa juga kurang dari ini nah ini bumbunya ini sudah meresap ke dalam telurnya seperti ini kemudian akan kita tambahkan lagi sayuran pakisnya tadi ke dalam kuahnya ini teman-teman ini pakisnya pakai sini tadi satu ikat aja ya sudah saya bersihkan dan kita masukkan semuanya disini lanjut setelah itu kita aduk-aduk tercampur semuanya sampai dia itu benar-benar tercampur dan juga nanti ini sayurannya itu matang teman-teman tadi saya tambahkan kemudian tambahkan lagi santan instan dua bungkus yang ukuran 65 mili ke dalam gulai kita ini kita masukkan semuanya setelah semua santannya tadi ini kita masukkan semuanya kemudian ini akan kita masak sampai santannya itu matang dan juga meresap ke sayuran dan juga telurnya itu teman-teman dan jika sudah matang seperti ini sebisa teman-teman untuk koreksi rasa mana tahu ada rasa yang masih kurang bisa tambahkan tapi jika ini sudah pas rasanya ini sudah bisa kita angkat dan kemudian akan kita sajikan ke pilih saji teman-teman mudah sekali kan cara bikinnya ini rasanya enak sekali rasa gurih dari santannya itu sangat kerasa podes dari bumbunya juga kerasa dan sangat lezat sekali teman-teman wajib kita coba menu seperti ini mari kita angkat dan kemudian kita salin ke piring saji wanginya sudah kecium teman-teman ini enak sekali dan untuk selanjutnya kita bikin menu yang kedua yaitu ini sarden dicampur dengan nangka muda seperti ini ini sudah dibersihkan ya kemudian nangka ini akan kita rebus sampai dia itu matang nah ini sudah saya rebus sudah matang kemudian kita siapkan lagi bumbu lainnya itu ini satu kaleng sarden yang ukuran agak besar ya kemudian kita siapkan juga bumbu yang akan kita haluskan cabai merah atau bat merah dan juga bawang merah ini sesuaikan saja dengan banyaknya yang teman-teman butuhkan kemudian panaskan minyak kita akan tumis bumbu yang tadi kita haluskan kita menumisnya sampai nanti bumbunya benar-benar matang ya dan juga tidak lupa kita tambahkan disini 1 sendok teh garam halus dan juga 1 sendok teh penyedap rasanya biar disini lebih gurih ya kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir kita aduk-aduk lagi kita masak lagi sampai dia itu benar-benar matang disini dan setelah matang seperti ini kita masukkan lagi ini nangka muda yang tadi kita siapkan teman-teman kita kita masukkan semuanya dan ini akan kita masak sampai dia itu benar-benar matang sambil terus kita aduk ya nantinya kita aduk semuanya ini sampai dia itu benar-benar matang dan bumbunya itu meresap ke dalam nangka mudanya ini teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa untuk dibantu subscribe like comment dan share channel itu Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih dan kita biarkan dulu sebentar saja sampai dia itu benar-benar matang lalu kita tambahkan sedikit air agar dia itu lebih meresap ke dalam nangkanya itu dan ini sudah meresap seperti ini teman-teman bisa teman-teman tambahkan lagi sarden yang tadi kita siapkan nah ini sardennya ukurannya besar-besar ya tiga potong aja seperti ini setelah masuk semuanya seperti ini dan ini akan kita masak ya sampai dia itu meresap ke dalam nangkanya dan juga bumbunya ya ikannya sedikit kita hancurkan seperti ini teman-teman agar dia itu merata rasanya dan jika sudah seperti ini kuahnya kuahnya sudah sedikit menyusut dan disini bisa teman-teman koreksi rasa mana tahu darah saya masih kurang tapi jika sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kemudian kita sajikan ke piring saji disajikan saya lagi panas ya ini enak sekali nah ini dia menu kita sarden dicampur dengan nangka muda enak sekali selanjutnya kita bikin menu yang ketiga kita bikin bihun pakai santan dan juga telur nah disini ini semua bahan-bahannya sudah siap ya bihun putih telur dan sudah saya rebus kemudian ini bihunnya satu potong aja ya bihun bijak itu kemudian ini garam penyedap rasa ketembar bubuk dan juga lada bubuknya ini bumbu bubuk irisnya bawang merah bawang putih cabai merah dan juga jahe sedikit nah ini ada juga santannya satu bubuk santan karena santan istan ya atau santan sasa lanjut pertama kita akan menumis bawang merah dulu dan bawang putih dulu ini hingga dia itu benar-benar harum sambil terus kita aduk seperti ini agar tidak ada yang gosong ya kemudian kita tambahkan lagi percabeannya kita masukkan disini dan juga jahenya kita campur semua lagi kita tumis lagi setelah itu kita tambahkan sedikit air-airnya secukupnya aja ya sesuka saja dengan kebutuhan disini saya pakai 300 ml dan kita tambahkan daun jeruk dan juga daun salamnya biar lebih harum masukkan lagi bumbunya garam penyedap rasa lada bubuk dan juga ketembar bubuknya kita masak ini sampai dia itu benar-benar mendidih ya nah teman-teman jika sudah mendidih seperti ini kita masukkan lagi santan instan yang tadi ukuran 65 ml aja kita masukkan semuanya disini nah setelah masuk seperti ini semuanya kita aduk-aduk agar dia itu tercampur rata dan kita masak dulu sebentar ya sampai dia itu mendidih sambil terus kita aduk ya teman-teman jangan dibiarkan nanti takutnya dia itu pecah santan dan juga gosong bagian bawahnya kemudian kita masukkan nah ini telur tadi ini telurnya saya goreng dulu ya biar ada kuningnya seperti ini ada pembukusan seperti ini biar lebih cantik aja tapi kalau teman-teman tidak suka yang digoreng juga nggak apa-apa kita masukkan semuanya dan kita masak sampai santan itu meresap ke dalam telurnya seperti ini ini sudah meresap teman-teman lanjut kita masukkan langsung ini mie bijaknya kita masukkan disini semuanya dan ini kita masak sebentar ya sampai mie nya ini empuk sambil dibolak-balik seperti ini teman-teman jangan lupa untuk dibantu subscribe like comment dan share channel youtube alvinurni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih nah ini mie bijaknya sudah empuk seperti ini bisa teman-teman untuk koreksi rasa lagi ya mana tawa darah saya masih kurang bisa teman-teman tambahkan jika sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ini kita sajikan selagi panas ya teman-teman kita langsung kita santap dan jika nanti teman-teman biarkan nanti takutnya mie putihnya ini mengembang nah ini mudah sekali kan cara bikinnya rasanya enak sekali selanjutnya mari kita bikin menu yang keempat ini gorengan ya dari mie kuning seperti ini ada wortelnya ada tepungnya ada daun bawangnya dan juga ini ada bawang yang dihaluskan bawang putih kemudian ini ada telur satu putih ada garam penyedap rasa lada bubuk dan juga ketubar bubuk kita siapkan wadah yang lebih besar kita masukkan dulu mie nya kemudian kita masukkan lagi wortelnya masukkan semuanya dan juga bumbu-bumbu lainnya kita masukkan semuanya ya kita masukkan lagi tepungnya masukkan semuanya disini seperti ini kita masukkan juga bumbu-bumbunya masukkan semuanya lanjut kita masukkan lagi daun bawangnya nah ini kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semuanya ini tercampur rata tidak lupa ya bawang putih yang kita haluskan juga kita masukkan semuanya masukkan lagi telur sata di satu butir aja disini nah ini aduk-aduk teman-teman sampai semuanya ini tercampur rata ya nanti setelah ini semuanya tercampur rata disini bisa teman-teman koreksi sedikit rasanya ya mana tahu darah saya masih kurang jika ini kurang apa namanya kita makan sedikit air seperti ini nah diaduk sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata teman-teman jika sudah tercampur rata seperti ini sudah bisa untuk kita goreng ya teman-teman dan kita goreng di minyak yang kita panaskan atau cukup panas nah ini minyaknya sudah saya siapkan dan juga bisa langsung kita goreng tadi gorengan mie nya disini semuanya kita goreng semuanya sampai dia itu benar-benar matang nanti ya kita masukkan sesuai selera aja besarnya sesuaikan saja ya dengan selera ya nah langsung setelah penuh seperti ini goreng tidak lupa kita bolak-balik agar dia itu matang merata bagian bawahnya sudah kuning seperti ini kita balik semuanya sampai dia itu benar-benar terbalik ya teman-teman cara bikin menu-menu yang saya tampilkan disini ini sangat gampang sekali teman-teman tergantung dengan selera teman-teman ya menu apa aja sebenarnya sangat enak sekali tergantung teman-teman ingin bikin apa aja sebenarnya nah ini sudah matang teman-teman ini sudah saya angkat kemudian lanjutkan ya dengan sisa yang tadi kita goreng semuanya ini enak teman-teman gorengan seperti ini ini enak sekali dimakan dengan saus sambal teman-teman dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai ya cara bikinnya itu gampang ini enak sekali dan juga lezat teman-teman jangan lupa teman-teman tuh dibantu subscribe like komen dan share channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya dadah di video selanjutnya 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 di video selanjutnya